Intro saya akan unboxing dan review ukulele yang kedua dari Mahalo ya, dan ini adalah seri rainbow ya nah ini dia ukulele nya tuh, ini seri rainbow yang complete starter pack, ya ini yang starter packnya yang starter pack itu, dusnya kayak gini disini tertulis, ada carrying bag, jadi dapat tasnya kemudian ada free digital download buat belajar videonya kemudian ada tulisan akila, nilgat dipake akila, terus ada tulisan graptek nubon, berarti si saddlenya bon ya, tulang, kemudian dolpin shape gear tuning berarti si tuningnya dolpin kayak yang yusmael dan art series ya, langsung aja kita buka ya oke seperti itu, buka ini di dalamnya ada tas seperti yang dikatakan didus, ada tasnya oh ada kartu ini kartu kartunya oh iya buat download ya, buat download disini ada nomor kartu sama password yang mesti digosok kita buka ya ini agak lebih berat dibandingkan yang seri kahiko ya ini warnanya coklat kita lihat lebih dekat oke kawan-kawan, jadi seperti ini ya aku kulainnya ini seri rainbow ini MR1 TBR TBR itu transparent brown jadi sebenernya ini warnanya banyak banget ada 11 kalau gak salah warna yang seri ini tuh dan ini tuh speknya sama seperti u smile ya cuman bedanya di sound hall nya doang ya kita lihat lebih dekat nah ini headstock nya ini rapih ya tuh ininya gold emas si tunernya belakangnya tadi kan ada tulisan dolpin katanya tuh nah disini ada tulisan bahwa pake Akila Super Nilgat dan pake Nubon untuk saddle nya ya mantul jadi part nya udah oke ya nah untuk neck bedanya kalau sama yang ini sama Sengon ya ini juga bodinya bedanya dengan kahiko neck nya jabon ini lebih berat dikit dibandingkan kahiko tuh ya lebih kokoh lah dibanding kahiko nah ini fingerboard nya juga sama ya tuh kayak gini yang ininya tulang tadi Nubon si sound hall nya seperti ini ini ada 12 fret ya ini fret nya brush ya kalau yang kemarin nickel kalau gak salah nah disini juga sama ada marking position gak ada inlay nya ini simple banget sih belum dicun ya ini simple banget dan finishing nya juga rapih ini lebih kokoh dibandingkan yang kahiko nah kita coba ya bagaimana sound nya yuk oke kawan-kawan ini saya sudah tune dengan tuning standar G C E A E ini rasanya rasa ya smile mirip-mirip sih profil nya terima kasih dan selamat menikmati Kini kanan kulihat saja banyakpun jelera Kini kanan kulihat saja banyak Kalau ukurannya baru itu biasanya emang wajar kalau sering kendor awal-awal ya Sering di tuning saja nanti juga bakal stabil lama-lama kok Atau kalau mau cepat stabil caranya gini nih Ini ditarik-tarik kayak gini Nanti dia pasti akan mendorin, kencengin lagi sampai pas Tarik-tarik kayak gini Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan saja Oke sekarang gimana kalau yang suka fingerstyle Kita coba mainkan ya Terima kasih telah menonton! Iya Masih juga Kalau yang suka chill-chill gitu ya Lo-fi Ini empuknya sama kayak yang kemarin Cuma ini lebih berisi Nah Oke Apa lagi ya Yang suka kantrungan? Kita coba ya Biar Ap dolu Terima kasih telah menonton! Nah sekarang yang buat yang suka tiktok nih Terima kasih telah menonton! Nah sekarang buat yang suka jazz nih ya Buat yang suka melayuan nih Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya penampakan ukuran lainnya dan juga soundnya Bisa kawan-kawan diri sendiri Setelah keseluruhan saya suka sih sama ukuran ini Simple banget dan enak dimaininnya Harganya juga relatif sejangkau Sebenarnya lebih mahal dibanding yang seri kahiko yang kemarin Itu kalau kemarin kahiko 300an sekian ya Kalau ini sekitar 400an Nanti linknya saya tulis di deskripsi kalau misalkan berminat Kukulele yang ini Oke kawan-kawan paling itu aja untuk video kali ini Mudah-mudahan video ini membantu Terima kasih banyak sudah menonton! Jangan lupa buat di-share ke teman-teman yang lain Dan di-subscribe bagi yang belum Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Keep on strumming! Mahalo! Mahalo! Mahalo!